teman teman sahabat kandang kelinci medan jadi hari ini kembali lagi selalu di channel kita di channel kandang kelinci medan hari ini kita membahas mengenai panduan dasar ya untuk beternak kelinci teman teman jadi hari ini kita memberikan panduan dasar kepada teman teman semua yang ingin beternak kelinci ya menurut pengalaman di kandang kelinci medan teman teman jadi mungkin panduan-panduan beternak kelinci yang lain di channel-channel lain juga banyak cuman ini kita sesuai dengan pengalaman yang ada di kandang kelinci medan teman teman oke jadi kadang wacana ini ataupun pertanyaan ini sering ya ditanyakan oleh subscriber kita ataupun follower di instagram kandang kelinci medan bang bagaimana sih cara beternak kelinci yang baik seperti apa oke jadi hari ini kita mengasih beberapa tips ya panduan dasar untuk beternak kelinci agar kita sama-sama sukses dan sama-sama berhasil teman teman dan bukan berarti kandang kelinci medan itu hebat enggak kita hanya berbagi pengalaman oke jadi langsung aja jadi di kandang kelinci medan ini ini ada hampir 50 hole ya kandang kelinci yang ada disini teman teman hampir 50 hole disini tersedia jenis sias dan jenis kelinci pedaging teman teman oke yang paling utama panduan dasar kalau menurut kandang kelinci medan itu ya yang paling utama ya kamu harus menyiapkan kandang untuk kelinci kamu jadi kamu siapkan kandang kamu memilih kandang galvanis juga boleh kandang dari kayu juga boleh cuman saran kita pilihlah kandang dari kandang galvanis karena ini bisa tahan sampai 5 tahun teman teman 5 atau bahkan lebih dan apabila kamu memutuskan untuk tidak beternak kelinci lagi kamu bisa menjual kandang ini secara second ataupun bekas dan itu masih laku cuman kalau kamu memutuskan untuk memilih kandang kayu kandang kayu itu apabila sudah kena kencing atau tidak tahan lagi dia kalau dijual ya harganya lebih rendah daripada kandang galvanis teman teman oke yang pertama kamu pahami jenis kandangnya dulu jadi di kandang kelinci medan ini kandangnya kita menggunakan kandang galvanis jadi ada sekitar 48 hole disini ada 50 hole teman teman yang tujuannya agar kelinci-kelinci kamu nyaman teman teman oke setelah kamu memiliki kandang baru kamu boleh beternak kelinci tadi teman teman jadi kamu contohnya bisa memberindingkan 1 jantan 5 betina boleh setiap jenisnya jadi contoh jenis klinci rex klinci rex yang saya punya ini yang pedigree disini ada 6 ekor disini ada 2 jantan 4 betina teman teman terus disini ada jenis high hole disini ada 5 betina jantannya cuman 1 teman teman itu juga bisa dan jenis yang lain juga ada disini banyak teman teman setelah dari kris neceline ataupun yang olandup juga sekaligus teman teman jadi pilih ya klinci yang kamu suka dan kamu pahami disitu teman teman jadi cara memilih atau mencari bibit klinci itu carilah klinci yang memang keturunan yang bagus ataupun memang klinci tadi tidak pernah sakit dari kecil ya teman teman jadi depan saya ini ada contoh anak klinci disini ada jenis holandup disini ada jenis new jalan red teman teman jadi anak klinci ini memang kita pantau dari kecilnya sampai sekarang dia tidak pernah sakit baik itu mencer maupun kembung mudah mudahan kalau bertahan sampai besar nanti anak klinci seperti inilah yang bagus ataupun yang bisa digunakan untuk breeding ataupun sebagai indukan di kandang teman teman semua atau apabila teman teman punya spesifikasi mengenai jenis klinci baik itu dari buku yang mengenai jenis holandup ya baik itu jenis new jalan itu lebih baik lagi ya melihat spesifikasi jenis-jenis klinci ataupun anak klinci bibit klinci yang bagusnya teman teman oke setelah itu setelah menyiapkan kandang buat kamu memilih jenis klinci setelah itu kamu siapkan obat-obatannya teman teman ayo kita bisa lihat kesana jadi walaupun di kandang yang banyak ini kita juga menyiapkan obat-obatan untuk klinci kita teman teman saya lihat ini kita selalu standby obat-obatannya disini ada jamunya ada obat skebis ada ovalum ada rebungka ada enterploc ada vitamin juga semua kita standby disini teman teman jadi harus kita siapkan obat-obatannya itu teman teman jadi tadi ada kandangnya harus kamu perhatikan selesai jenis klinci yang kamu pilih terus obat-obatannya apabila klinci sakit terus yang keempat pakan jadi pakan yang paling utama jadi pakan ini kita jangan terlalu irit bersama pakan karena kadang kita memilih pakan yang irit yang lebih mudah didapat cuma itu berbahaya bagi klinci kamu teman teman jadi pakan utama klinci itu yang biasanya untuk klinci hias itu bisa high setelah itu bisa kamu kasih pelet ataupun hijauan kamu kasih itu hanya sekitar 5% saja teman teman jadi sini kita pakai kita memberikan pakan buatan pabrik cuma ini kursus untuk klinci teman teman ini ada mereknya juga cuma kita tidak sebut merek disini teman teman ini ada merek seperti ini dan satu lagi ini teman teman jadi ada dua titik pakan yang kita berikan disini jadi untuk klinci dewasa dia bisa sampai 200 gram satu hari untuk anak kan mungkin dia 100 gram saja atau berlima puluh gram teman teman tapi pakan ini juga kita kasih high ini high ini rumpur kering ini pakan yang bagus untuk klinci yang sangat bermanfaat karena ini mengandung banyak seratnya teman teman oke terus yang kelima mungkin nanti kelima ya kalau nggak salah jadi klinci itu kamu berikan minum nah jadi kamu perhatikan minumnya jadi kamu perhatikan minumnya kalaupun dia diberi pakan seperti pelet ini kamu juga harus memberikan minum yang baik untuk klinci kamu teman teman itu oke setelah itu untuk peternak panduan yang terakhir eh nggak terakhir yang ke enam sih itu mengenai kondisi kandang teman teman jadi kamu perhatikan kandang klinci kamu kenapa karena klinci ini tidak tahan panas ya tidak tahan terhadap hujan juga teman teman jadi kalau klinci kamu suasana kandang kamu panas ya khususnya di kota Mereng kota Mereng panas ya teman teman kamu bisa menggunakan AC ataupun kripas angin jadi kita hari ini ini ambil video kita siang hari ini kita gunakan kripas angin ya supaya suhu yang ada di daerah kandang ini tetap stabil ataupun tidak terlalu panas jadi kalau misalnya terlalu panas itu bisa mengakibatkan klinci tidak mau makan ya bahkan bisa mati kalau dia head stroke langsung ke kandangnya teman teman atau ke klinci nya langsung teman teman bisa kamu perhatikan oke ini tadi kita lihat suasana ya ya suasana yang ada di kandang klinci beda semuanya tertutup cuma selalu ada ventilasi-ventilasi udara yang memang dibuat supaya sirkulasi udara bagus teman teman oke yang terakhir mungkin bisa kamu memahami mengenai cara breeding teman teman jadi cara breeding itu klinci itu bisa dikawinkan di usia 6 bulan teman teman kita bisa lihat disini ini jenis klinci New Zealand jadi jenis klinci New Zealand di usia 6 bulan jadi betinanya usia 6 bulan ya jantannya di usia 7 atau 8 bulan teman teman ya bisa dilihat jadi di usia seperti itu di usia 6 bulan itu klinci kamu bisa kawinkan di situ di breeding kan jadi kalau kamu memilih untuk membeli anakan sebagai bahan untuk breeding kamu kamu bisa menunggu 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi untuk dikawinkan teman teman karena biasanya anakan klinci itu kita beli di usia 2 bulan kurang lebih teman teman jadi kita butuh waktu 4 atau 5 bulan lagi untuk mengawinkan klinci teman teman oke terus kenapa kandangnya bisa dilihat kenapa kandangnya satu-satu ya kenapa kandangnya satu-satu karena klinci apabila dia sudah berusia 4 bulan ke atas dia wajib dibuat kandangnya satu-satu ekor satu klinci teman teman karena ini klinci nya biasanya klinci itu ingin menguasai lapang atau tempat jadi begitu sudah dewasa ini kita buat satu-satu bahkan dikawinkan pun nanti digabungkan sebentar setelah itu ya digabung dipisah lagi teman teman itu jadi amannya baiknya klinci itu satu kandang satu klinci supaya dia tidak berantem ataupun tidak kawin dini oleh klinci tersebut juga teman teman itu jadi mungkin itu ya pengalaman kita ataupun panduan dasar kita untuk beternak klinci ataupun memilih klinci para teman teman semua jadi yang ingin memang beternak klinci silahkan diniatkan teman teman karena kadang ada kita beternak klinci begitu klinci nya mati ataupun sakit setengah jalan dia sudah berhenti teman teman kenapa? karena kita bingung cara mengobati sakitnya enggak jadi kita bisa sharing sharing ya baik itu di kandang klinci medan maupun di teman teman yang lain kita bisa sharing sharing juga teman teman gitu oke jadi untuk ini kepada kita semua silahkan beternak klinci niatkan dulu kalau memang ingin beternak klinci ya kita bisa ada hubungi kandang klinci medan juga bisa untuk bercerita mengenai sharing cara beternak yang baik dan tidak cuma ini video kali ini ini merupakan panduan dasar kepada kalian semua kepada teman teman semua mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi ya bagaimana cara beternak klinci yang baik ya ala kandang klinci medan teman mungkin di luar sana teman teman ada menggunakan metode-metode lain cuma kita ini sesuai pengalaman yang ada di kandang klinci medan teman teman oke jadi itu tadi teman teman panduan dasar kita untuk beternak klinci kesimpulannya siapkan kandang ketahui jenis klinci ya ketahui jenis penyakitnya terus pakannya berikan minumnya terus cara breedingnya dan lokasi kandangnya harus kamu pahami teman teman jadi baiknya seperti apa oke mungkin itu yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sebagai panduan dasar kamu untuk beternak klinci teman teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh